Bab 2149 Bimbingan Elar Lancang sekali kamu, aku mau melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk menghajar kami semua. Aku bisa menghadapimu sendirian Caleb sangat marah dan buru-buru mengambil langkah maju dan menerjang menuju Elar. Melihat Caleb menerjang ke arahnya, Elar tampak acuh. Saat berikutnya, Elar bergerak dan menunjuk ke arah Caleb. Gerakannya sangat cepat hingga bahkan Derik pun hanya bisa menangkap bayangan samar. Gerakan yang sangat cepat, Derik menarik nafas dalam-dalam. Walau dia sudah tahu Elar akan sangat kuat, dia tidak menyangka akan sekuat itu. Zirah leluhur enam lapis yang dilepaskan dari badan Caleb langsung diledakkan oleh Elar dengan satu jari. Tidak hanya itu, sisa tenaganya masih menunjuk ke arah Caleb. Caleb sontak terkejut, dia dengan cepat melepaskan lapisan ketujuh Zirah leluhur. Duar Lapisan ketujuh Zirah leluhur juga meledak, tetapi sisa kekuatan Elar juga hilang. Hanya saja Caleb terguncang dan meluncur mundur hingga jarak tertentu. Ketujuh lapis Zirah leluhur sudah rusak. Emily dan Yossi tampak kaget. Mereka tahu betul betapa tangguhnya Zirah leluhur tujuh lapis Caleb, tapi baju itu diledakkan oleh Elar hanya dengan satu jari. Derik memandang Elar sambil menghela nafas. Elar memang benar, dia punya kemampuan untuk menghajar mereka. Walau kultivasi setiap orang tidak jauh berbeda dengan Elar, dalam hal pertarungan, Elar sangat berpengalaman bahkan Derik pun merasakan hatinya bergetar. Emily dan Yossi tidak melihatnya barusan, tapi Derik melihatnya. Kekuatan jari Elar sepertinya ditembakkan sesuka hati, tapi itu sudah memperhitungkan semua kekurangannya, termasuk kemampuan Caleb untuk melepaskan lapisan ketujuh Zirah leluhur. Elar menghitung waktu, ledakan kekuatan, dan tembakan berikutnya dalam sekejap, dan mencapai tembakan yang hampir sempurna. Caleb, yang terlempar ke belakang, tampak masam. Dia sudah memperoleh tujuh lapis Zirah leluhur dan sangat percaya diri. Dia pikir dia bisa melawan Bart untuk beberapa lama, dan bahkan kalau dia kalah, dia tetap tidak kalah telak. Alhasil, satu jari Elar menghancurkan rasa percaya dirinya. Dibandingkan dengan leluhurmu, kamu terlalu jauh. Kamu mempunyai tujuh lapis Zirah leluhur, tetapi kamu tidak bisa mengerahkan pertahanan mereka, kalau itu adalah leluhurmu, bahkan pada tingkat yang sama, dia bisa dengan mudah menahan serangan satu jariku. Elar berujar pelan, terlebih lagi, kamu masih mempunyai sumber kekuatan senjata di tubuhmu. Benda ini memungkinkanmu mengerahkan kekuatan melebihi yang kamu punya, tapi sepertinya kamu tidak tahu cara mengaktifkannya. Caleb terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kembalilah dan pikirkan kenapa kamu kalah. Melawan musuh lebih dari sekedar pertarungan, proses kekalahan bahkan lebih berharga, tukas Elar. Aku akan kembali untuk menantangmu besok, ujar Caleb pada Elar. Selama dia masih dalam masa pemulihan, aku akan berada di sini, ujar Elar santal, artinya selama aku di sini, kamu bisa datang kapan saja. Caleb tidak berujar apa-apa dan kembali ke kediamannya. Derek tidak menghentikan Caleb bagaimanapun, kegagalan ini bukanlah hal yang buruk bagi Caleb, mungkin itu malah hal yang baik. Siapa di antara kalian yang mau mencobanya juga? Elar memandang Derek dan yang lainnya. Derek memandang Elar dengan heran, dan langsung mengerti maksud Elar. Jelas dia mau membantu mereka. Mempunyai sosok senior dari zaman dahulu yang membimbing kamu adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Emily, kamu maju, ujar Derek pada Emily. Aku. Emily memandang Derek dengan heran, tapi dia tetap berdiri, dan kemudian busur leluhur yang padat muncul di tubuhnya. Lebih dari seratus busur leluhur berbaris. Tubuh busur tak tertandingi. Aku pernah mendengarnya di zaman kuna sayangnya, tubuh busur tak tertandingi itu sudah mati. Tapi konon dia membunuh keberadaan terkuat hanya dengan satu anak panah. Aku juga mau tahu kemampuan tubuh busur tak tertandingi. Elar memberi isyarat kepada Emily. Ayo. Lihat baik-baik. Emily mengingatkannya, mereka bukan musuh bebuyutan, dan sejak dia menerobos dan menjadi kaisar dewa, kekuatan panah hati sudah meningkat pesat. Shoot. Panah hati menghilang di tangan Emily. Derek terkejut, dia bisa merasakan kalau ruang itu hampir ditembus kekuatan panah ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Sontak, Elar meraih kekosongan. Panah hati yang menghilang muncul, dia menangkapnya dengan mudah di tangannya, seolah-olah dia hanya asal mengambil panah hati tersebut. Emily tercengang. Yossi memandang Elar dengan kaget, tidak menyangka Elar bisa melakukan ini. Derek memandang Elar dengan kaget. Elar ini tidak hanya kuat, tapi juga sangat kuat. Apa ini kekuatan dari kebangkitan kuno? Sekarang kamu mengerti, kesenjangan antara kamu dan para kebangkitan kuno. Para kebangkitan kuno yang bisa bertahan hidup semuanya sudah mengalami perang kuno dan bertempur berkali-kali dengan ras asing. Dalam hal pengalaman, kalian bukan tandingan para kebangkitan kuno. Elar berujar kepada Derek dan yang lainnya. Kenapa penguasa kuil Tianyin masih memilih kami? Derek bertanya. Aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini, tapi dia seharusnya punya alasannya sendiri. Mungkin kalian mempunyai beberapa kemampuan yang bisa membantunya melawan para kebangkitan kuno. Elar mengatakan ini dan melihat ke arah Emily, walau tubuh busur tak tertandingi sangat lemah, tubuh busur tak tertandingi di zaman kuno itu sangatlah luar biasa. Dia tidak akan hanya berdiri di satu tempat untuk menyerang. Dan kekuatannya juga tidak akan dilepaskan sekeligus. Tidak harus hanya satu anak panah, tapi bisa juga banyak. Demikian pula, tidak harus semuanya anak panah sungguhan. Bisa berupa anak panah maya, atau campuran anak panah maya dan nyata. Mendengar ucapan ini, Emily tertegun sejenak, lalu matanya berbinar. Bimbingan Elar sangat berharga bagi Emily, karena dia mempunyai pengalaman bertempur paling sedikit di antara semua orang. Kembalilah dan pikirkan baik-baik Elar melambaikan tangan pada Emily. Terima kasih, senior, Emily memberi hormat yang besar. Elar memandang Emily dengan heran. Tanpa diduga, gadis kecil ini cukup pengertian juga. Dia pun mengangguk dan tak berbicara lagi. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan, berikutnya. Elar berujar dengan ringan. Yosi, maju, ujar Derik pada Yosi. Aku tidak mau Yosi tidak berani memandang langsung ke arah Derik. Melihat Yosi tidak mau, Derik tidak memaksa bagaimanapun, Yosi masih kalah jauh dari Emily juga calep, dia hanya mengandalkan garis keturunan. Kalau ada apa-apa, jangan biarkan Yosi mengambil tindakan. Derik membuat keputusan. Tolong beri aku nasihatmu, ujar Derik dengan tangan ditangkupkan. Saat berikutnya, dia muncul di depan Elar dan meninju muka Elar. Elar tampak acuh dan masih menunjuk dengan satu tangan. Namun, pada saat ini, kekuatan tinju Derik sontak menghilang. Tidak ada kekuatan. Pukulan palsu. Elar langsung bereaksi dan menekan dengan satu jari. Tinju Derik yang lain sudah mengenai jari Elar dengan sangat cepat, dan kedua kekuatan itu pun bertabrakan. Duar. Derik terguncang. Namun, Elar tetap berdiri di sana, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena saat ini Derik mampu mengimbangi kecepatan jurusnya, meski hampir tidak bisa mengimbanginya, hal itu tetap membuatnya terkejut. Bab 2150 Jangan-jangan di Atendo. Di zaman kuno, walau kultifasi Elar bukan yang teratas, dia mengikuti jalan pertarungan, dalam hal pengalaman bertempur, dia bisa dikatakan berada di puncak. Elar tidak menyangka kalau Derik yang masih sangat muda sudah mempunyai pengalaman bertempur yang kaya. Walau masih kalah darinya dan bahkan kasar di beberapa tempat, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Derik, rasanya seperti melihat dirinya sendiri ketika masih muda. Kamu lumayan juga Elar memberi isyarat kepada Derik, memintanya untuk terus menyerang. Derik menghilang lagi. Saat berikutnya, Elar menunjuk ke arah kehampaan. Masih jari yang sama, tetapi kekuatannya benar-benar berbeda jari ini semakin besar dan besar. Derik tidak bisa menghindar, jadi dia hanya bisa menyerangnya dengan paksa. 2. Tinju Derik mengenai sisi jari Elar. Elar menunjukkan ekspresi terkejut, karena sisi jari adalah titik terlemahnya. Meski tidak jauh berbeda dengan tempat lain, sudah bagus Derik menemukan tempat ini dalam waktu sesingkat itu. Kamu mempunyai potensi yang bagus, tetapi kamu masih terlalu muda untuk melawanku. Ujung jari Elar sedikit bergetar, kekuatannya meledak untuk kedua kalinya, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Walau Elar tidak berniat membunuh Derik, ledakan kekuatan kedua dari jari ini masih membawa rasa penindasan yang mengancam bagi Derik. Dia hampir ditelan oleh kekuatan jari ini. Sontak, cahaya pedang yang sangat menakutkan muncul di lautan kesadaran Derik. Cahaya pedang ini seperti akan menembus dunia. Cahaya pedang yang menakutkan muncul di mata Derik. Bang! Elar terkejut, dan tanpa sadar menggunakan kekuatan jarinya untuk menahan cahaya pedang yang menakutkan, tapi tidak bisa dia hentikan, cahaya pedang menembus jari-jarinya. Sontak, bekas luka muncul di jari Elar, dan darah perlahan menetes ke jarinya. Adapun Derik, sebuah jari diarahkan ke bahunya, dan kekuatan menembus bahunya. Muncul lubang dan darah pun mengalir keluar. Yossi dan Emily terkejut dan hendak melangkah maju. Derik mengulurkan tangannya untuk menghentikan kedua perempuan itu, menggelengkan kepala ke arah mereka, dan memberi isyarat kepada mereka untuk tidak mengambil tindakan. Niat pedang suci, kamu sudah bertemu dengan senior pedang ekstrim. Elar memandang Derik, matanya berapi-api. Di antara banyak keberadaan terkuat di zaman kuno, Danoto adalah orang yang menaungi mereka semua. Abahkan keberadaan terkuat lainnya tidak akan berani menyinggung Danoto dengan mudah. Bukan dia, hanya bayangannya Derik menggelengkan kepalanya dan berujar. Pendarahan dari lukanya sudah berhenti. Di mana bayangan senior pedang ekstriman? Elar bertanya. Di sana bersama suku dewa kuno, jawab Derik. Apa itu suku pemimpin dewa kuno ke-6? Elar memandang Derik. Derik sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Elar bisa menebatnya. Semua orang tahu kalau putri senior pedang ekstrim dibunuh oleh pemimpin suku dewa kuno ke-6. Saat itu, senior pedang ekstrim terus berjaga di tempat pemimpin dewa kuno ke-6 berada. Konon dia tidak pernah pergi. Tidak kusangka, sesudah 1 juta tahun, hanya bayangannya yang akan tersisa di dunia muka Elar dipenuhi dengan kesedihan. Danoto si pedang ekstrim adalah sosok yang sangat kuat di masa lalu. Ketika pedangnya dihunus, hanya sedikit orang yang berani memblokirnya. Di mana bayangan senior pedang ekstrim? Elar bertanya pada Derik. Aku tidak tahu. Derik menggeleng. Tidak tahu. Elar mengernyit. Saat itu, bayangan senior pedang ekstrim sedang berkelahi dengan seorang perempuan bernama Tonda dan Nabi dari suku tempat pemimpin dewa kuno ke-6 berada, ujar Derik. Tonda. Ternyata dia sudah bangkit kembali, dia bahkan berani menantang bayangan senior pedang ekstrim. Sepertinya kekuatannya sudah banyak bangkit. Dan Nabi Dewa Kuno, apa dia sudah meramalkan sesuatu? Atau dia berencana menggunakan Tonda untuk menghilangkan bayangan senior pedang ekstrim? Elar mengernyit dan ekspresinya menjadi sangat serius. Derik tidak berujar apa-apa karena dia tidak tahu banyak tentang zaman kuno, jadi dia tidak bisa membuat penilaian dan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya pada Elar. Bayangan senior pedang ekstrim sudah menyampaikan niat pedang suci ini kepadamu. Apakah dia mengajukan permintaan? Elar memandang Derik dan berujar. Derik memandang Elar dengan heran, dia juga tahu ini. Senior pedang ekstrim tidak pernah mau berhutang budi pada orang lain. Karena dia sudah mewariskan niat pedang suci padamu, pasti ada permintaan. Kalau kamu merasa tidak nyaman untuk mengatakannya, lupakan saja. Elar tidak mau gara-gara ini terus menyinggung bayangan pedang ekstrim. Meski hanya bayangan, masih harus dilihat bayangan siapa itu. Bayangan pedang ekstrim sangat luar biasa. Senior pedang ekstrim memintaku untuk membantunya menemukan dia. Aku juga tidak tahu siapa dia. Derik mengernyit. Derik tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Mungkin dia bisa mendapatkan informasi dari Elar. Ternyata begitu. Elar sontak tersadar. Derik merasa sedikit cemas. Kamu sudah mengerti, tapi bagaimana dengan aku? Walau niat pedang suci yang ditinggalkan oleh pedang ekstrim sangat kuat, ia masih tetap berada di laut kesadaran jiwa dan juga merupakan ancaman besar bagi Derik. Bagaimana kalau niat pedang suci ini adalah untuk menahan dirinya dan memberinya waktu terbatas untuk menemukan orang yang dicari pedang ekstrim. Kalau saatnya tiba dan dia masih tidak bisa menemukannya, mungkin saja jiwanya akan hancur. Elar memperhatikan ekspresi Derik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berujar, bayangan senior pedang ekstrim mungkin meminta kamu mencari putrinya. Kamu baru saja mengatakan kalau putrinya dibunuh oleh pemimpin suku dewa kuno ke-6. Derik berujar dengan heran. Putrinya sudah mati, tapi jiwanya dimasukkan ke dalam senjata reinkarnasi olehnya, jadi dia seharusnya sudah bereinkarnasi sejak lama. Dunia ini begitu besar, dan menemukan seseorang di lautan luas manusia sama sulitnya dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Ini sangat sulit. Bayangan senior pedang ekstrim perlu berjaga di suku tempat pernimpin ke-6 dewa kuno berada, makanya dia memintamu mencarinya, ujar Elar. Kamu saja bilang lautan manusia yang luas, bagaimana dia bisa begitu yakin kalau aku bisa menemukannya. Derik tersenyum getir, niat pedang suci ini bukan lelucon. Aku tidak berani berspekulasi tentang pemikiran bayangan senior pedang ekstrim bagaimanapun, karena dia memilihmu, dia pasti punya alasannya sendiri. Elar memandang Derik dalam-dalam, dengan rasa ingin tahu. Awalnya dia mengira Derik hanyalah salah satu pewaris tendo, tidak disangka Derik juga disukai bayangan senior pedang ekstrim. Ada juga penguasa kuil tianyin, dia sepertinya lebih menghargai Derik. Apa Derik ini hanya pewaris tendo? Elar mengernyit. Sontak, dia teringat sesuatu, ekspresinya berubah drastis, dan cara dia memandang Derik jauh berbeda dari sebelumnya. Seharusnya. Kalau bukan orang itu, kenapa senior pedang ekstrim dan penguasa kuil tianyin bisa begitu menghargai Derik? Tenda, tendo yang bereinkarnasi. Elar menarik nafas dalam-dalam. Dia pernah melihat tendo, yang merupakan salah satu tokoh teratas di antara keberadaan terkuat. Hanya orang seperti pedang ekstrim yang bisa menandinginya. Pada zaman kuno, tendo bahkan bisa bertarung dengan raja ras asing tanpa kalah.